Intro Rame ya, coba liat yang kutangkap Gede-gede kan lelelnya Aku sedang membantu Pak Mariani menjaring lele Pak Mariani memang punya banyak kolam lele Nah, sekalian nguras kolam, kita rame-rame jaring lele Intro Untuk konsumsi, lele yang dibanen berukuran tangguh Kira-kira 10 ekor per kilogramnya Nah, kalau yang besar-besar seperti ini Diolah langsung untuk beberapa olahan Seperti abon, rupuk, sempol, dan lain sebagainya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Aduh, doh, 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 gimana tuh, doh, doh, doh Oh, mencarinya sulit-sulit harus jatuhkan lagi Apa yang dipasang nanti? Kita harus nyari lagi dong, doh Aduh, maaf, gara-gara aku, semua jadi repot Tuh, saya bantu jaring lagi ya, Pak, ya Bu, ini Bu, cari Bapak nantar lele, Bu Ya, sini, nanti filet ya nanti Oh, iya, Bu Sebelum diolah, lele harus di filet dulu Aku harus membersihkan bagian dalam ikannya Sebaiknya tidak sampai menusuk organ lainnya Mulit yang berada di belakang kepala dipotong melingkar Lalu dibelah lurus hingga ke bagian ekor Oh, iya, sirip-siripnya juga dipotong Ini, tolong cukupkan siriun, Del Oh, iya, Bu Oh, iya, Bu Oh, iya, Bu Lele yang sudah berbentuk filet selanjutnya dikukus Daging lele dikukus sekitar 30 menit hingga 1 jam supaya matang tanah Nah, daging lele ini selanjutnya bisa diolah menjadi berbagai macam makanan Kali ini, daging lelenya akan dibuat abon Ini, Bu, lelenya, Bu, yang sudah dikukus Iya, terima kasih, ya, Dul Oh, iya, Bu Ini abad yang sudah jadi bikin kue, kasih, Mbak, ya Oh, iya, Bu, iya, Mbak Bahan dan cara untuk membuat abon lele sama seperti abon lainnya Sebelum diolah, daging lele yang sudah matang disuwir-suwir dahulu Bumbunya ada bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan Bumbu ditumis bersama gula, garam, daun jeruk, daun salam, lengkuas dan jahe Oh, iya, santan yang ditambahkan harus santan kental, yoh Nah, kalau bumbu sudah tercium aromanya, sewiran lele dimasukkan Selama di wajan, harus tetap diaduk, yoh Sampai bumbu dan ikan menyatu dan tekstur ikannya kering Terima kasih Sampai mengembang Lalu ditambahkan gula pasir dan garam Selanjutnya, minyak dan santan dicampurkan sebelum menambahkan tepung terigu Nah, biar tampilannya menarik, adonannya bisa diberi warna sesuai selera Misalnya, menggunakan daun suci untuk warna hijaunya Mbak, ini mbak, tampilannya dari bu, mbak Oh, iya, dulu ini, sekalian bantuin nyetak Oh, iya, mbak Oh, iya, mbak Biasanya kan, Putri Ayu menggunakan topping parutan kelapa Nah, ini dia yang membedakan Putri Ayu yang dibuat mbak Dilanda toppingnya menggunakan abon lele Abon lele dimasukkan ke dasar cetakan yang sudah diolesi minyak Lalu disusul adonan kuenya Nah, tinggal dikukus deh Adonan dikukus Adonan dikukus Terus dengan air mendidih, yuk Paling tidak, perlu waktu sekitar 20 menitan untuk mematangkan kue ini Aku sudah nggak sabar dan pengen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih